Selain warga perumahan patralan dan pecinta kucing, pertemuan juga dihadiri oleh Kapol Seklokwaru dan Camat. Dari pertemuan tersebut, Kapol Seklokwaru menjelaskan kedatangan kepolisian ke perumahan patralan ini, selain untuk musyawara juga untuk klarifikasi kepada warga terkait berita yang beredar. Dari hasil pertemuan pada Rabu Siang tersebut, warga perumahan dan pecinta kucing sepakat untuk melakukan sterilisasi untuk mengendalikan populasi kucing. Sterilisasi dilakukan pada kucing liar yang tidak ada pemiliknya, karena saat ini jumlah kucing liar yang ada di perumahan patralan cukup banyak. Mereka menyampaikannya, ya sudah Pak, kalau memang itu sudah, takdirnya kucing saya, tapi nanti mereka akan, bukan mereka ke lokasi, karena tadi kita sampaikan, apakah di kucing-kucing liar yang di sini, dengan populasinya yang besar, mau direlukan sindang. Salah satu jalannya adalah melakukan sterilisasi, kucing-kucing liar di sini, itu mengurangi angka populasinya. Dan mereka boleh masih tinggal di sini. Sebelumnya, viral di media sosial yang memperlihatkan beberapa kucing yang sekarat dan mati. Dalam narasi yang beredar dalam video, kucing-kucing ini mati karena diracun. Video tewasnya kucing ini mendapat perhatian dari masyarakat, khususnya para pecinta kucing. Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.